Halo guys, kembali lagi dengan kita di channel Mekar Sob Halo teman-teman Oke, kali ini kita akan memberi tutorial yaitu menginstall Windows 10 di laptop HP dengan tipe 14-00-00CK7TX dengan tipe laptop 14-00-CK7TX Nah, kita akan menginstall laptop HP ini dengan Windows 10 Nah, untuk video cara membuat bootable device di flash disk saya telah membuat videonya, teman-teman bisa cek di video kita bagaimana cara membuatnya Oke, lanjut Nah, untuk menginstall Windows ini sekarang kita telah menancakkan flash disknya terlebih dahulu sekarang kita hidup menggunakan laptopnya Nah, untuk laptop ini untuk masuk ke boot menu-nya harus menekan tombol F9 ya, teman-teman ya F9 Kalau untuk laptop-laptop seperti Acer dia untuk masuk ke boot menu-nya harus menekan tombol F12 Oke, langsung saja kita hidupkan Oke, kita tekan F9 teman-teman ya Nah, oke disini sudah terbaca yaitu USB hard drive UV ya disini saya memakai VSD Toshiba ya Nah, teman-teman, untuk laptop tipe-tipe tahun tinggi kayak gini ketika kita membuat bootable device dengan Rufus kita harus memilih GPT teman-teman karena sistem dari hard disk ini telah memakai BIOS dengan sistem UV kalau untuk tipe-tipe jadul teman-teman bisa membuat bootable device menggunakan Rufus dengan memilih yaitu MBR ya itu telah ada di video kita sebelumnya Oke, sekarang saya pilih langsung yang kedua yang ini yang Toshiba Transmemory ini teman-teman ya Oke, kita enter bisa tunggu sebentar hingga dia masuk ke proses installnya Nah, disini teman-teman bisa pilih yang ini biar saja defaultnya saja untuk language to install yang harus teman-teman ganti yaitu yang nomor 2 ini ya Nah, sesuai teman-teman kalau kita Indonesia pilih Indonesia Oke, sekarang di next lagi Oke, sekarang kita tekan yaitu install now Mungkin cara menginstall ini bisa berlaku untuk semua laptop saja Baik itu laptop Acer, laptop AV, Dell cara menginstall Windows 10-nya sama saja Mungkin yang berbeda hanya cara masuk ke boot menunya saja Oke, kita centang Kita naik lagi ya teman-teman ya Oke, sekarang ada dua pilihan Sekarang kita pilih yang nomor 2 Install Windows only Nah, teman-teman disini Sudah terdapat beberapa pilihan seperti ini teman-teman ya Nah, teman-teman bisa hapus Yang atas ini teman-teman yang hapus ya Nah, teman-teman jangan menghapus data dari laptop ini Biasanya data lebih besar Lebih besar drive-nya dari data si ya Sekarang kita hapus Yang atas ini ya teman-teman Kita delete saja Yang kedua kita delete lagi Nah, sekarang yang untuk drive C-nya kita format juga Kita delete juga Untuk drive D yang ini Ini jangan kita delete ya Karena disini ada data orang Kita delete saja Oke, kita next Kita tekan new Nah, setelah kita delete kayak gini Dia berubah formatnya allocated space Kita bisa lihat Unlocated space Sekarang kita pilih yang atas Kita klik new Kita apply Oke Ya teman-teman Nah, sekarang Untuk melanjutkannya Kita klik di drive C-nya langsung Yang ini ya teman-teman 142 GB Yang bawahnya ini data Yang atasnya untuk 100 MB dan 16 MB Ini adalah swap file Swap file ini ya teman-teman ya Kita tekan Kita klik next Nah, disini teman-teman Kalau untuk kita menginstall Windows 10 Menggunakan flash disk Ya, memakan waktu sekitar 10 menit Kayak gitu ya Karena kalau menggunakan flash disk Lumayan cepat A few moments later Oke teman-teman Setelah proses restart tadi Kita menunggu Dan laptop ini akan restart Maka dia akan masuk Kepilihan seperti ini Ya, teman-teman bisa lihat Nah, sekarang bisa teman tekan Yaitu use express setting Nah, sekarang kita tinggal menunggu saja Oke, sekarang tinggal kita isi nama Misalnya saya isi apa Laptop HP Yang saya next saja Pasoknya saya kosongin Ya, teman-teman ya Install laptop Windows 10 Untuk laptop HP Telah selesai Selesai Tengah teman-teman ya Ini kita tunggu Nanti dia akan langsung Masuk ke desktopnya langsung Berarti ini telah finish Telah selesai Let's start Oke 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 teman-teman Sekarang telah selesai Nah, selanjutnya teman-teman Bisa menginstall Aplikasi yang biasa teman guna-guna Yang teman gunakan Seperti aplikasi office Winrar Aplikasi standar ya teman-teman ya Oke, sampai disini saya dulu Video tutorial dari kita Semoga video ini bermanfaat Dan terima kasih Untuk teman-teman Yang telah mendukung channel ini Semoga kedepannya Kita bisa mengupload Video-video yang bermanfaat lainnya Oke Saya disini Dengan channel Mekar Komputer Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax